Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di channel saya teman-teman kali ini saya akan membahas mengenai cara pembayaran setelah teman-teman dinyatakan lolos seleksi administrasi jadi ada beberapa instansi yang perlu melakukan pembayaran untuk mengikuti tes SKD ada juga yang tidak perlu melakukan pembayaran nah salah satunya kita bisa melihat di alur kemudian pada ini ya alur pendaftaran ini misalnya pada kementerian perhubungan di sini ada status status pembayaran nomor 9 ini berarti teman-teman nanti ketika mendaftar kementerian perhubungan harus mendaftar dulu ke harus membayar dulu untuk mengikuti tes SKD nya sedangkan misalnya pada badan pusat statistik di sini tidak ada alur untuk pembayarannya jadi kemungkinan di sini gratis pada tahap seleksi SKD nya oke nah jadi teman-teman sebelum melakukan pembayaran teman-teman halus menyiapkan dulu harus mengetahui dulu kode billing untuk melakukan pembayaran nah apa sih kode billing itu kita bisa lihat di efeknya di bagian pembayaran di sini ada apa yang dimaksud dengan kode billing jadi kode billing merupakan kode pembayaran yang harus dibayarkan dan diperoleh jika peserta dinyatakan lulus administrasi dan peserta diwasipkan memperhatikan kembali syarat-syarat sekolah kedinasan yang terkait pembayaran kode billing kemudian cara mendapatkan kode billing nya teman-teman bisa menuju link ini ini link digdin ya nanti di sini login dulu masuk nanti akan diarahkan ke laman resume di sana ada kalau sudah dinyatakan lulus administrasi nanti ada kode billing di sana nah kode billing itu yang digunakan untuk melakukan pembayaran di mesin ATM di bank-bank yang ditunjuk oleh BKN untuk bekerja sama dalam melakukan pembayaran kode billing ini ya ini tata caranya juga ada tapi di sini ada tata cara yang yang bersifat umum jadi setiap bank itu ada sedikit perbedaan nanti kita bahas ya ini ada pertanyaan bagaimana jika saya sudah bayar tetapi dinyatakan belum membayar teman-teman tenang saja tinggal tunggu saja verifikasi pembayaran dalam waktu 3x24 jam nanti kalau sudah dalam waktu ini insya Allah akan muncul status pembayaran teman-teman di bagian resume ya nah ini ada lagi bagaimana jika saya belum membayar tetapi kok dinyatakan sudah membayar nah teman-teman bisa melaporkan pada aplikasi helpdex nya oke kita langsung saja menuju ke cara pembayarannya di sini teman-teman bisa masuk ke informasi tata cara pembayaran di sini sudah ada lengkap ada jadi ini bank-bank yang ditunjuk oleh BKN untuk ke bekerja sama ya ada bank BNI BRI mandiri dan BCA untuk bank BNI caranya teman-teman harus ke mesin ATM bank BNI atau ATM bersama mungkin bisa masukkan kartu ATM dan pinnya nanti kemudian pilih menu pembayaran dan pilih pajak atau penerimaan negara kitaведan cukai dan masukkan 15 digit code nya nah untuk contoh kode billingnya ini saya berikan contoh saya cari tadi ni ya ini kode bilinya jadi nanti pada tahap resume akan ada seperti ini notifikasi atau pemberitahuan ini yang dipakai kode piling ini nanti ada 15 digit angka disini kalian nanti catat dan masukkan ke mesin ATM nanti ada 15 digit angka dan nominal yang harus dibayarkan itu berapa kemudian kalau sudah teman-teman transfer tagihan tadi yang nilainya yang ada di kode piling itu kemudian fotokan bukti transfer kalian jangan lupa ya itu juga sangat penting kalau nantinya dibutuhkan untuk yang BRI itu hampir sama masukkan kode pin dan masukkan kartu ATM dan pinnya kemudian pilih menu transaksi lainnya dan pilih menu pembayaran kemudian pilih menu penerimaan negara dan masukkan kode 15 digit angka yang kode piling tadi kemudian transfer tagihan sesuai nominal yang ada kemudian jangan lupa foto bukti transfernya kemudian untuk bank mandiri itu juga hampir sama masukkan kartu ATM dan pin Anda pilih menu bayar dan pilih menu bayar atau beli dan pilih penerimaan negara pilih menu pilihan pajak PNBP cukai dan masukkan kode pilingnya transfer dan foto publik transfernya bank BCA juga ini masukkan kartu ATM dan pin Anda pilih menu pembayaran dan pilih MPN atau pajak pilih menu penerimaan negara dan masukkan kode 15 digit kode pilingnya kemudian transfer nanti ada bukti transfernya kalian jangan lupa untuk membuat fotonya nah nanti jika teman-teman sudah melakukan pembayaran dan berhasil ini nanti pada keterangan resumo ada tulisan nih pembayaran untuk ujian kopunter asisten tes atau CAT PKN sudah diterima dengan kode piling dan kode pembayaran sebagai berikut seperti itu ya ya mungkin itu saja sedikit tutorial atau pembahasan mengenai cara pembayaran di sekolah kedinasan untuk melakukan kejian SKD dengan sistem CAT ya terima kasih semoga bermanfaat jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar terima kasih sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati abone ol kita